Jeruk citron yang lebih dikenal dengan nama jeruk lemon adalah buah yang sudah banyak dipakai dalam dunia masak-memasak. Buah ini bisa tumbuh dengan baik di daerah yang memiliki iklim kering dan musim dingin yang suhunya masih hangat. Jeruk lemon ini merupakan jenis jeruk yang harganya sedikit tinggi, maka dari itu tidak banyak orang yang sering mengonsumsi atau menggunakan manfaatnya. Belakangan, terungkap kelebihan jeruk lemon yang lain yaitu ternyata jeruk lemon memiliki khasiat yang sangat baik dalam kesehatan dan kecantikan. Untuk merawat kesehatan tubuh, jeruk lemon antara lain memiliki manfaat menjaga keseimbangan pH dalam tubuh, mengurangi resiko strok dan serangan jantung, mencegah kanker, asma, digunakan untuk metode diet, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk dunia kecantikan, jeruk lemon memiliki manfaat yang sangat baik untuk merawat kulit wajah dan tubuh. Kandungan zat gizi dalam lemon antara lain thiamin, riboflavin, vitamin B6, zat besi, fosror, kalsium, magnerium, kalium, dan lain, lainnya. Manfaat lemon untuk kulit wajah Manfaat jeruk lemon untuk wajah banyak sekali berkat kandungan di dalamnya yang telah disebutkan di atas. Biasanya, jeruk lemon digunakan sebagai maske wajah. Beberapa manfaat yang didapatkan dari jeruk lemon yang bisa digunakan untuk perawatan kecantikan kulit wajah yaitu 1. Menghilangkan bintik hitam Lemon adalah kero menghilangkan bintik hitam di wajah yang alami. Khasiat menghilangkan bintik hitam itu diperoleh dari asam sitrat yang terkandung dalam jeruk lemon. Kero menggunakan air lemon untuk wajah yang mengalami masalah bintik hitam adalah sebagai berikut. Orleskan air lemon pada bagian kulit wajah yang berbintik hitam. Biarkan selama semalaman. Kemudian esok paginya cuci wajah dengan air dingin. Bintik hitam ini akan menghilang jika perawatan dilakukan secara rutin selama 1-2 minggu. 2. Mengatasi jerawat Jerawat adalah masalah kulit yang umum dialami orang yang memiliki jenis kulit berminyak. Tidak hanya remaja, orang dewasa pun masih bisa mengalami jerawat. Timbulnya jerawat ini sangat mengganggu, terlebih bagi penampilan wajah karena akan terkesan kotor dan berantakan. Belum lagi rasa sakit yang dirasakan ketika jerawat meradang. Lemon bisa membantu mengatasi jerawat dengan kandungan antibakteri dan anti jamurnya, membasmi bakteri penyebab jerawat sehingga jerawat menjadi cepat mengering dan kempes. Caranya menggunakan lemon untuk jerawat yaitu, Anda hanya perlu mencampurkan air perasan dari satu buah lemon ke dalam air bersih secukupnya. Orleskan campuran air dan lemon ini menggunakan kapas kebagian wajah yang berjerawat. Biarkan dulu selama 15 menit, lalu bilas dengan air bersih. Anda juga bisa mencoba beberapa manfaat daun kelor bagi kecantikan dan manfaat daun pandan untuk wajah yang bisa mengatasi masalah jerawat di kulit wajah. 3. Mengatasi komedo Komedo pada wajah juga merupakan noda yang sangat mengganggu penampilan. Apalagi, komedo ini paling jelas terlihat di daerah hidung. Jika kita menggunakan makeup untuk wajah, komedo ini tetap akan terlihat pada jarak dekat. Jeruk lemon dapat membantu sebagai care menghilangkan komedoar membandel pada wajah agar cepat hilang. Sedangkan untuk tips perawatan kulit lainnya, ada pula care menghilangkan bintik hitam di wajah dengan putih telur. 4. Mencerahkan wajah Wajah yang cerah dan berseri pasti menjadi keinginan setiap wanita. Ada banyak faktor penyebab wajah kusam yang bisa dialami oleh tiap wanita. Lemon bisa mencerahkan wajah dengan baik dengan menggunakannya sebagai bahan dalam pembuatan masker wajah. Care membuat lemon untuk masker wajah yang bisa mencerahkan kulit wajah yaitu Peras setengah bagian lemon ke dalam mangkuk yang bersih. Campur lemon dengan 2 sendok makan madu. Aduk sampai rata dan oleskan ke wajah. Diamkan selama 15 menit, kemudian bilas dengan air. Lakukan perawatan ini sebanyak 1 kali seminggu untuk care merawat wajah agar tidak kusam dan bisa mendapatkan wajah yang bersih dan berseri, juga sebagai care memutihkan wajah dengan alami. 5. Mengatasi kulit wajah kering Care mengatasi kulit kering pada wajah adalah dengan membuat lemon menjadi masker untuk kulit kering dan flek hitam. Bahan, bahannya adalah madu, lemon dan minyak zaitun. Care membuatnya sangat mudah, begini caranya. Campurkan 2 sendok makan air lemon, madu dan minyak zaitun. Aduk sampai merata lalu oleskan ke kulit wajah Anda. Hindari area matu dan hidung. Diamkan masker pada wajah selama 10 menit, lalu bilas dengan air hangat. Walaupun lemon bisa dijadikan perawatan bagi kulit yang kering, tidak dianjurkan bagi wanita yang kulitnya sangat kering untuk mencobanya tanpa campuran madu dan minyak zaitun. 6. Mengangkat selek kulit mati pada wajah Wajah yang kusam dan tidak bercahaya bisa juga disebabkan karena selek kulit mati menumpuk di wajah sehingga mengurangi kecerahan kulit. Lemon dapat menjadi care mengatasi kulit kusam dengan memberikan manfaat eksfoliasi wajah, yaitu meluruhkan sel kulit mati yang membandel. Care menggunakan lemon untuk skrup wajah yaitu Bagi jeruk lemon menjadi 2 bagian dengan mengirisnya. Tambahkan gula pasir pada setiap bagian irisan jeruk. Gosokkan pada wajah dengan lembut selama beberapa menit. Setelah dirasa cukup, bersihkan wajah dengan air biasa. Perayawatan ini bisa Anda lakukan selama sekali seminggu untuk beberapa lama sampai wajah terlihat cerah kembali. 7. Merawat wajah yang berkerut Jeruk lemon juga dapat menjadi care menghilangkan kerutan di wajah secara alami. Bahan yang digunakan adalah campuran lemon, madu dan minyak almond manis. Care pembuatan masker wajah dari lemon untuk mengatasi keriput pada wajah adalah seperti berikut. Campur 1 sendok teh madu, lemon dan minyak almond manis. Aduk sampai merata. Oleskan pada kulit wajah, hindari area metu dan hidung. Diamkan pada wajah selama 20 menit, lalu bersihkan dengan air. 8. Mengecilkan pori, pori kulit. Kulit wajah yang memiliki pori, pori lebar dan besar tidak terlihat bagus bagi penampilan. Atasi masalah pori, pori kulit yang besar dengan menggunakan air jeruk lemon. Care merawat wajah dengan air jeruk lemon agar pori, pori tidak terlihat besar yaitu. Peras air jeruk lemon secukupnya. Simpan dulu di dalam kulkas sampai agak dingin. Oleskan ke kulit wajah dan tunggu sampai meresap, hindari daerah metu dan lubang hidung. Bersihkan wajah dengan air setelahnya. Perlu diperhatikan agar jangan sampai menyimpan air lemon di kulkas sampai lebih dari satu minggu. 9. Pembersih wajah. Jika Anda ingin beralih sementara kepada bahan pembersih wajah alami, Anda bisa menggunakan lemon untuk membersihkan wajah. Caranya dengan menggunakan air perasan jeruk lemon pada wajah. Air perasan lemon ini bisa membasmi bakteri pada kulit wajah yang bisa menyebabkan jerawat. Manfaat lemon untuk kulit tubuh jeruk lemon untuk kulit tubuh juga banyak manfaatnya. Beberapa di antaranya adalah seperti berikut. 1. Mengencangkan kulit tubuh. Kandungan vitamin C dalam lemon bisa meningkatkan produksi kolagen pada kulit. Gunakan air lemon untuk merawat kulit tubuh Anda. Caranya dengan mencampurkan air lemon ke dalam air mandi yang digunakan untuk berendam. Gunakan air lemon sebanyak setengah cangkir dan berendamlah selama 20 menit menggunakan air hangat mandi yang dicampur lemon ini. Lemon juga dapat menjadi kerom memutihkan badan secara alami dan kerom memutihkan kulit secara alami. 2. Mencerahkan kulit tubuh. Kandungan lemon yang kaya akan vitamin C dan asam sitrat, jika dipakai secara teratur akan membantu membuat warna kulit menjadi lebih cerah, misalnya di daerah lipatan atau yang mudah menghitam seperti siku dan lutut. Selain itu juga bisa menjadi kerom memutihkan tangan yang belang. Orleskan air lemon dalam jumlah secukupnya pada bagian kulit yang menghitam. Tidak perlu dibilas lagi setelahnya. 3. Mengurangi stretch marks. Stretch marks sering dianggap sebagai masalah kulit yang serius oleh kebanyakan orang, terutama wanita. Jeruk lemon dapat dijadikan bahan untuk merawat kulit yang mengalami masalah stretch marks. Kerom menggunakan lemon untuk menghilangkan stretch marks di kulit yaitu. Kerom pertama, potong lemon terlebih dulu. Gosokkan salah satu sisi dari potongannya ke kulit yang terdapat stretch marks selama 5 menit dengan gerakan melingkar. Biarkan sampai hampir kering, lalu cuci dengan air. Ulangi 1 atau 2 kali sehari. Kerom kedua, siapkan campuran lemon dan mentimun dalam jumlah yang sama. Gunakan pada area kulit yang terkena stretch mark dan pijat perlahan selama 5 menit. Biarkan selama 10 menit sebelum dibilas dengan air hangat. Lakukan perawatan ini sekali sehari. Untuk ramuan lain yang bisa mengurangi stretch mark pada kulit, cobalah manfaat daun pegagan untuk kulit sebagai salah satu bahan perawatan alami. 4. Mengatasi kulit kering. Jeruk lemon juga dapat digunakan sebagai cara mengatasi kulit kaki kering secara alami serta cara mengatasi kulit kering dan bersisik, terutama pada tumik dan lutut kaki. Caranya hanya menggosokkan potongan jeruk lemon di bagian kaki yang kering, seperti tumik dan lutut kaki. Tidak perlu dibilas dengan air, biarkan saja sampai meresap ke dalam kulit Anda. Cairkan lemon dengan sejumlah air untuk mengatasi kulit yang sensitif terhadap asam sitrat dan jangan gunakan jika Anda hendak beraktifitas di bawah sinar matahari. Tips saat menggunakan lemon untuk kulit sebelum Anda mencoba menggunakan manfaat jeruk lemon untuk kulit, ada sejumlah tips tertentu yang harus diikuti. Antara lain adalah sebagai berikut. Selalu gunakan buah lemon yang masih segar. Jangan gunakan lemon yang sudah dalam kemasan karena komposisinya sudah tidak murni lagi. Biasanya lemon dalam kemasan yang telah dibuat menjadi jus telah ditambahkan air dan bahan pengawet untuk menjaga kesegarannya. Lakukan tes kulit terlebih dulu sebelum Anda menggunakan lemon sebagai bahan perawatan kulit. Gunanya untuk memastikan bahwa kulit tidak akan bereaksi negatif terhadap penggunaan jeruk lemon. Caranya, bersihkan bagian dalam siku dan gosokkan sedikit lemon ke area tersebut. Jika muncul tanda kemerahan atau terasa perih setelah 24 jam, maka tidak aman untuk menggunakan lemon di kulit Anda. Jangan memakai perawatan dengan jeruk lemon jika Anda masih sering terpapar sinar matahari. Jika dipakaikan perawatan menggunakan lemon, kulit akan menjadi sangat sensitif ketika terkena sinar matahari. Sangat mungkin kulit akan mengalami terbakar dan justru menjadi hitam jika terekspos sinar matahari saat menggunakan perawatan dengan jeruk lemon. Saat mengaplikasikan masker lemon pada kulit wajah, hindari jangan sampai masuk ke metu atau kelopak metu karena akan membuat metu menjadi sangat perih. Bagi Anda yang ingin menggunakan manfaat lemon untuk memutihkan atau mencerahkan kulit, ketahuilah bahwa hasilnya tidak akan menjadi putih secara permanen. Hasil terbaik yang bisa didapatkan dari menggunakan manfaat lemon untuk kulit adalah bahwa kulit akan menjadi beberapa tingkat lebih cerah saja. Akan tetapi, menggunakan bahan alami untuk memutihkan wajah lebih minim resiko daripada kulit kita terkena bahan pemutih wajah berbahaya karena menggunakan krim pemutih palsu.